Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini akan dibahas aplikasi IMPES matrik persegi Ordo 3 Dalam menentukan solusi sistem persamaan linier 3 variabel Sebelum dimulai jangan lupa berdoa Pengetahuan prasarat yang harus dimiliki Antara lain adalah 1. Perkalian matrik Matrik A dengan X sama dengan matrik B Ini kalau diminta matrik X nya Sama dengan A inverse dikalikan matrik B Kemudian yang kedua adalah Inverse matrik A sama dengan 1 per Determinan matrik A dikalikan dengan adjoin matrik A Dengan syarat disini Determinan matrik A tidak sama dengan 0 Catatan Jika determinan matrik A sama dengan 0 Maka matrik A disebut matrik singular Jadi matrik A mempunyai inverse atau A inverse terdefinisi Yang kedua jika determinan matrik A sama dengan 0 Maka matrik A disebut matrik singular Jadi matrik A tidak mempunyai inverse atau A inverse tidak terdefinisi Contoh jika matrik A Contoh jika matrik A elemen pada baris pertama A 1 2 Pada baris kedua elemennya A 1 A dan pada baris ketiga elemennya 5 6 7 Tidak mempunyai inverse tentukan nilai A Solusinya adalah sebagai berikut Dalam soal diketahui Dalam soal diketahui bahwa matrik A tidak mempunyai inverse Artinya matrik A determinanya adalah sama dengan 0 Kita kalikan Berarti 6 A kuadrat Min 17 A plus 10 sama dengan 0 Kita faktorkan 6 A A sama dengan 0 Berarti disini adalah Min 2 Disini adalah Min 5 Coba kita kalikan 6 A kali A adalah 6 A kuadrat 6 A dikalikan min 2 Berarti min 12 A Kemudian Ditambah Min 5 A Berarti min 17 A Kemudian min 5 dikalikan dengan min 2 adalah 10 Berarti Pemfaktorannya benar Berarti disini A nya adalah 5 per 6 A A sama dengan 2 Perhatikan sistem persamaan linier 3 variable berikut ini Pada baris pertama Persamaannya adalah A11x Ditambah A12y Ditambah A13z Sama dengan B1 Baris keduanya adalah A21x Ditambah A22y Ditambah A23z Sama dengan B2 Dan baris ketiganya adalah A31x Ditambah A32y Ditambah A33z Sama dengan B3 Nah sistem persamaan linier 3 variable ini Kita nyatakan dalam bentuk matriks seperti ini Kemudian kita misalkan matriks yang depan ini dengan A Sehingga persamaan matriks ini dapat ditulis sebagai A dikalikan X YZ Sama dengan B1 B2 B3 Nah kita Dalam pengetuan masa Apa Prasarat kita sudah Diberitahu bahwa Kalau ada Matriks A dikalikan matriks X Sama dengan B Maka Matriks X Sama dengan Matriks A inverse Dikalikan dengan B Nah ini juga bentuknya sama dengan ini Sehingga Matriks X YZ Sama dengan A inverse Dikalikan matriks B1 B2 B3 Nah kita tahu bahwa matriks A inverse ini adalah 1 per determinan matriks A dikalikan A join matriks A Dikalikan matriks B1 B2 B3 Contoh Pada bulan September tahun 2020 Yuda membeli 1 kg apel malang 2 kg apukat dan 3 kg manggis di toko buah segar seharga 124.000 rupiah Di toko yang sama Di toko yang sama Laras memberi 2 kg apel malang 1 kg apukat dan 4 kg manggis seharga 123.000 rupiah Sedangkan Dinda membeli 4 kg apel malang, 3 kg apukat dan 2 kg manggis seharga 221.000 rupiah Jika pika membeli apel malang, apukat dan manggis masing-masing 1 kg berapakah uang yang harus dibayarkan? Solusinya adalah kita misalkan harga 1 kg apel malang, apukat dan manggis masing-masing adalah X, Y, dan Z rupiah Nah kemudian kita terjemahkan model matematikanya Kita tulis Untuk Yuda berarti X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 124.000 Kemudian untuk laras 2X ditambah Y ditambah 4Z sama dengan 123.000 Kemudian untuk Dinda 4X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 221.000 Nah ini Sistem persamaan linear 3 variable dari soal yang diberikan Kemudian sistem persamaan linear 3 variable ini Akan kita selesai dengan menggunakan matrik seperti yang telah dijabarkan sebelumnya Sehingga dapat kita tulis X, Y, Z Nah ini matrik X, Y, Z Sama dengan 1 per Determinan matrik A Kali Ajoin Matrik A Dikalikan matrik 124.000 123.000 Di sini nya Kemudian 221.000 Nah kemudian A ini apa? A ini adalah matrik koefisien dari sini Berarti 1, 2, 4 Kemudian 2, 1, 3 Dan 3, 4, 2 Nah kita cari Determinan matrik A nya Determinan matrik A sama dengan 1 x 1 x 2 adalah 2 Kemudian 4 x 2 x 4 Berarti 8 x 4 adalah 32 3 x 2 6 x 3 18 Kemudian 3 x 1 x 4 Min 12 Kemudian 3 x 4 12 12 Kali 1 adalah 12 Tapi di sini Min 12 juga Kemudian 2 x 2 x 2 Adalah Min 8 Ini sama dengan Nah kita lihat di sini 32 Tambah 18 Adalah 50 52 52 Kurang Ini 24 Dengan 8 Adalah 32 Berarti 52 Dikurangi 32 Adalah 20 Sekarang Kita Menentukan Kopaktor-kopaktor Matrix A Untuk menentukan Ajoin Matrix A Yang pertama Yang pertama adalah C 11 Sama dengan Berarti Positif Coret Baris Pertama Polom Pertama Berarti Tersisa 14 Kemudian 32 Determinannya Adalah Berarti 2 Kurang 12 Adalah Min 10 Kemudian C 12 Negatif Coret Baris Pertama Kolom Kedua Berarti 24 42 24 42 Sama Dengan Min 4 Kurang 16 4 Kurang 16 Itu adalah Min 12 Berarti 12 Kemudian C 1 3 Coret Baris Pertama Kolom Ketiga Berarti 21 Ini Positif 21 4 3 Ini Adalah 6 Kurang 4 Adalah 2 Kemudian C 21 Ini Negatif Coret Baris Kedua Kolom Pertama Berarti 23 32 23 32 Sama Dengan Min 4 Kurang 9 Adalah Min 5 Dikalikan Min lagi Jadi 5 Kemudian C 22 Coret Baris Kedua Kolom Kedua Berarti Tersisa 1 3 Ini Positif 1 3 Dan 42 Sama Dengan 2 Kurang 12 Adalah Min 10 Kemudian C 2 3 Ini Adalah Negatif Coret Baris 2 2 4 3 1 2 4 3 Min 3 Kurang 8 Adalah Min 5 Jadi Plus 5 Kemudian C 3 1 Ini Positif Coret Baris Ketiga Kolom Pertama Berarti 2 3 1 4 Sisanya 2 2 3 1 4 Ini Adalah 8 Kurang 3 Adalah 5 Kemudian C 32 Ini Adalah Negatif Coret Baris Ketiga Kolom Kedua Coret Coret Berarti 1 3 2 4 1 3 2 4 Min 4 Kurang 6 Adalah Min 2 Jadi Plus 2 Kemudian C 3 3 Ini Adalah Positif Yaitu Coret Baris Ketiga Kolom Ketiga Berarti 1 2 2 1 1 2 2 1 Ini Hasilnya Adalah 1 Kurang 4 Adalah Min 3 Kemudian Kita Dapat Menulihkan Ijoinnya Dengan Data Kofaktor Kofaktor Ini Sehingga Ini Kita Ganti Menjadi X Y Z 1 Per Determinan A Adalah Tadi 20 Nah Kemudian Ijoinnya Adalah Kalian Disini Min 10 12 2 Min 10 12 2 Kemudian 5 Min 10 5 5 Min 10 5 Kemudian 5 2 Min 3 5 2 Min 3 Nah Ini Kalian 1 2 0 0 Minus 123 Ribu 2 21 Ribu Nah Kemudian Kita Kalikan Ini Sama Dengan 1 Per 20 Kalikan Satu Per Satu 10 Kali Min 1 Juta 2 Ditambah 5 Kali Ini Apa 123 Adalah 615 Kemudian Ditambah 5 Kali 221 Ribu Adalah 1 Juta Seratus Lima Ribu Nah Tutup Kemudian 12 Kali 124 Ribu Itu Adalah 1 Juta 488 Ribu Kemudian 10 Kali 123 Ribu Adalah Min 1 Juta 230 Ribu Kemudian Ditambah 2 Kali 2 21 Ribu Adalah 442 Ribu Nah Kemudian 2 Kali 124 Ribu Adalah 620 Ribu Kemudian 5 Kali 123 Ribu Adalah 615 Kemudian Min 3 Kali 221 Ribu Adalah Min 663 23000 Kemudian XYZ Sama Dengan 1 Per 20 Nah Ini Setelah Dijabarkan Ini Diperoleh Hasilnya Adalah 480 Ribu Yang Ini Adalah 700 Ribu Dan Yang Yang Ini Adalah 200 Ribu Sehingga Diperoleh Hasilnya XYZ Adalah 24 Ribu Kemudian 35 Ribu Dan 10 Ribu Dengan Demikian X Sama Dengan 24 Ribu Kemudian Y Sama Dengan 35 Ribu Dan Z Sama Dengan 10 Ribu Nah Jadi Harga Apel Malang Adalah 24 Ribu Rupiah Per Kilo Kemudian Alpukat 35 Ribu Per Kilo Dan Manggis 10 Ribu Per Kilo Dengan Demikian Pika Harus Membayar Sebesar Karena Dia Membelinya Satu Kilo Satu Kilo Untuk Setiap Item Ini Jadi 24 Ribu Ditambah 35 Ribu Ditambah 10 Ribu Ini Adalah 69 Ribu Rupiah Demikian Pembahasan Tentang Aplikasi Impulse Matrix Persegi Ordo 3 Dalam Menentukan Solusi Sistem Persamaan Linear 3 Variable Telah Selesai Semoga Video Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembahasan 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 Pembahasan